Di desa Lombok Kulon, kejamatan Wono Sari inilah awal beras organik Kabupaten Bondowoso dikembangkan hingga akhirnya pada 23 Maret 2018 mendapatkan sertifikat bertaraf internasional dari Control Union Certification Belanda. Andanya inisiatif pengembangan beras organik Bondowoso diawali sejak tahun 2008 dikarenakan langkahnya pupuk pada tahun tersebut. Para petani menggunakan bahan organik di seluruh kegiatan pertanian mulai dari pemupukan hingga perawatan tanaman padinya. Awalnya luasan pertanian organik hanya 20 hektare dan saat ini luas lahan telah mencapai angka 135 hektare. Lahan 135 hektare ini seluruhnya bersertifikat nasional pada sejak tahun 2013 lalu sedangkan 23 hektare diantaranya telah memiliki sertifikat internasional. Sertifikat tersebut diberikan setelah hasil pengujian membuktikan bahwa beras tidak terkontaminasi pesticida serta air dan tanah pertanian dalam keadaan steril. Menurut karena Suswandi, PLT Sekretaris Daerah Bondowoso, beras organik bersertifikat internasional memiliki banyak manfaat diantaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan aman apabila dikonsumsi oleh penderita diabetes serta bisa mengendalikan kolesterol. Selain itu, Bihanya juga akan terus mengembangkan beras organik di luar desa Lombok Bulon nantinya dengan sertifikat internasional beras unggulan Bondowoso ini akan dipasarkan di beberapa negara di Asia dan Eropa seperti negara Swiss, Jepang, dan Singapura. tahun 2008 di Kabupaten Bondowoso ini terjadi kelangkaan pupuk dan Pak Bupati dalam hal ini langsung mencanangkan yang kita sebut dengan botanik yaitu Bondowoso Pertanian Organik. Nah, botanik ini terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan waktu hingga pada tahun 2011 kita mencoba melaksanakan klasternisasi pemakaian pupuk organik di desa Lombok Bulon kecamatan Bulon Sari. Harga beras organik lebih mahal dari beras premium biasanya yang diberkisar antara Rp20.500 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Rizky Setiawan, JTV